Baik teman-teman YouTube jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini lagi kita lanjut lagi ngoprek Kali ini saya kedatangan servisan radio Almode HF dari produk ICOM tipe IC703 dimana radio jenis ini boleh dikatakan tergolong QRP maksimal 10W saja dimana keluhan kerusakan radio ini tidak ada power output sedangkan untuk final sepertinya ada self-osilasi ya jadi walaupun tidak ada RF out konsumsi harus sekitar 2,8-2,9 Ampere Oke gimana dalamannya kita langsung bongkar aja seperti apa dan mempergunakan final apa selamat menikmati oke sudah kelihatan ini sedikit indikasi kerusakan ada resistor pecah ini juga kemungkinan driver bermasalah oke kita lanjut bongkar yang di sledding sama seng plat disinya seperti apa oke ternyata low pass filternya kita lanjut untuk cek pada final oke pada final ini menggunakan push-pull ya rd07 mvs1 2 gelintir pada driver menggunakan rd01 mus1 dan pada buffer menggunakan 2 sk3074 baik kita akan analisa kembali satu persatu dimana kerusakannya baik kita akan ukur dulu tegangan tegangan pada driver pada bias 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 driver bias final oke di driver tembus ke gate ini oke di driver tembus ke gate ini akhirnya sepertinya final oke ya sepertinya final oke ya biasanya bagus cuman panas ya karena set osilasi berjalan dengan sendirinya akan kita turunkan dulu tegangan bias di final dan nanti kita sesuaikan lagi tegangan-tegangan yang ada sesuai dengan data set atau servis manual radio ini oke kita akan langsung bongkar driver yang bermasalah ini short sehingga menyebabkan dengan resistor ada yang pecah yang dari tegangan VCC 13,8 ya dan nanti saya akan menukarkan atau mengganti drivernya dengan persamaan yang saya ambil dari bodolan ht jenis alinko dr195 karena menimbang order online akan membutuhkan waktu 3-4 hari juga ya ke tempat saya berbeda dengan teman-teman yang berada di sekitar karena ibu kota Jakarta barangkali bisa beberapa jam saja ya nah disini saya akan akalin dulu menggunakan driver daripada radio ht oke alinko dj195 yang penting kita ketahui untuk mousepadnya jenisnya sama penguat rf ya tentunya frekuensinya sanggup ya frekuensi alinko itu di pf dan sedangkan ini kita akan pergunakan di band hf saja oke langsung aja kita eksekusi baik setelah setelah driver terbongkar kita cek menjadi normal kembali ya terutama di driver kita ikuti panduan yang ada pada service manual oke setelah normal kita langsung langsung bongkar driver yang ada pada alinko dj195 dan kita pasangkan langsung pada driver icom ic703 kecil ya kecil ya kecil ya kecil ya kecil ya kecil ya selamat menikmati terpasang semua sebelum pengujian kita akan pastikan tegangan bias 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 itu semua normal seperti yang dianjurkan dari service manual pada radio ini ya pada service manual IC703 kita lihat di sini di final itu tegangan bias sebesar 2,1 volt di gate dan di driver itu 2,7 volt dan di buffer itu mencapai 3,5 volt pada posisi TX nah RX nya harus nol untuk kanjuran dari service manual setelah selesai semua kita cek tegangannya kita akan uji radio ini menggunakan power meter dan hasilnya seperti ini ya kita dapatkan sekitar 7 watt untuk hasil akhir 7 sampai 10 sampai 12 watt ya tergantung dengan voltasi DC yang kita inputkan ke radio ini ya tinggal kita akan mencek audio apakah linear atau bagaimana baik demikian saja teman-teman youtube untuk perbaikan radio IC703 dengan kasus kerusakan pada driver disebabkan karena tegangan bias terlalu tinggi atau tidak sama lagi dengan yang ada pada service manual baik terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya disini Yankee Delta 5 Alpha November juliak sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seventry bye bye